Intro Baik, sekarang seputar sholat Ahlus sunnah sebakat 5 sholat dengan 5 waktu Tidak ada yang mengatakan, oh sholat itu cuma 3 waktu Apalagi 1 waktu, enggak 5 waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah SWT Masing-masing waktunya Kemudian, jama' sholat hanya boleh kalau ada uzur Ahlus sunnah sebakat, tidak ada uzur, enggak boleh Hanya saja ahlus sunnah berbeda di dalam soal uzur Nah, matahab syafi'i uzurnya Yaitu, boleh menjama' sholat Antara maghrib dengan isyah atau zuhur dengan asar Satu, kalau dia musafir Dua, kalau hujan Maksudnya kalau hujan apa? Bagi mereka yang terbiasa sholat berjama'ah di masjid Nah, begitu mereka berjama'ah di masjid Katakan sholat zuhur atau sholat maghrib Kemudian di luar hujan Apalagi lebat hujannya Maka boleh dimasukkan niat jama'ah langsung dalam sholatnya Atau sebelum sholat, dia sudah menjelang masuk ke dalam sholat Atau dalam niat, dia sudah gabungkan untuk menjama' sholatnya Nah, dia jama'ah, habis sholat zuhur, langsung sholat asar Atau habis sholat maghrib, langsung sholat isyah Selesai itu dia pulang Nanti waktu isyah datang, dia gak perlu ke masjid lagi Dan masjid, kalaupun tidak terdengar suara azan Tidak ada masalah lagi Itu dalam mazhab syafi'i Musafir atau hujan Dalam mazhab imam malik ditambah lagi Termasuk yang sakit Sakit boleh juga untuk menjama' sholat Termasuk yang sakit Kemudian Belakangan para ulama Yaitu Lebih Memberikan tausi' Tusi'ul a'adzad Memperluas Yaitu daripada wilayah uzur Nah, ada lagi yang mengatakan Boleh Untuk menjama' sholat Walaupun tidak sakit Walaupun tidak musafir Walaupun tidak hujan Kalau Dia sedang melakukan sesuatu Untuk kepentingan umat Contoh Pejabat yang sedang merapatkan soal ekonomi Buat kepentingan umat Atau pada saat terjadi krisis ekonomi Sementara dia mulai rapat Katakan dari jam 10 pagi Karena sakin pentingnya masalah Akhirnya suhur itu Dia tunda sampai ke asad Boleh Jadi sebagian ulama-ulama ahlu sunnah Sudah mengeluarkan Yaitu fatwa semacam itu Dan terakhir Shaltut sebagai Sheikh Azhar Atau mufti dulu di Di Mesir Itu pernah mengatakan bahwa Intinya Boleh kita menjama' sholat Kapan saja Dengan syarat Ada Udhur Syar'i Ada Udhur Syar'i Nah saya pernah baca Satu kitab Dimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Radhiallahu ta'ala Anhu Wa'anna jamian Ketika beliau Buat pengajian Di rumahnya Saat itu Banyak yang hadir Dan beliau ini Orang yang dermawan Setiap yang ngaji Di rumahnya itu Dikasih makan Tiap ada pengajian Ada makan Itu yang masak Putri-putrinya Nah ketika itu Karena yang hadir Banyak Tidak seperti biasanya Kemudian Harus kejar Masak Maka putri-putrinya Disuruh masak Disuruh jama' sholatnya Nah jadi artinya Ini namanya Sebelum Saya azhar ini bicara Soal Soal fatwa Burid dengan udur Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad Sudah melakukannya Tapi dengan syarat Tidak dijadikan Kebiasa Kebiasaan Nah itu Jadi kalau soal itu Ahlu sunnah memang Ada perselisihan Tapi kalau soal Jama' sholat Harus dengan udur Sepakat Ahlu sunnah Sementara kalangan syia Boleh jama' sholat Tanpa udur Nah mereka tanpa udur Setiap hari Dan saya pernah buktikan itu Saya pernah diundang ke Iran Saya pernah tinggal beberapa hari di Teheran Saya pernah ikut sholat berjama'ah Di masjid mereka Jadi begitu kita sholat zuhur Usai sholat zuhur Mereka langsung Memat lagi sholat asal Nah kebetulan saat itu Saya ikut sholat asal Karena saya musafir Tapi mereka-mereka kan bukan musafir ini Mukhim semua Nah jadi memang Itu sudah merupakan pendapat fikir mereka Nah jadi mereka itu Jama' sholat Tanpa udur Zuhur mereka jama' dengan asal Jadi nanti azan asal Tidak kedengeran lagi Karena sudah di jama' dengan zuhur Nanti maghrib Begitu juga Nah mereka sholat lagi di jama' Asal sudah tidak kedengeran azan lagi Ini di kalangan syia Ma'ruf Dimana-mana Seperti itulah mereka lakukan Walaupun Sebagian ulama syia Telah memfatwakan Bahwa sholat Pada waktunya Lebih aftal Daripada Menjama' Antara dua sholat Cuman fatwa ini Tidak populer Tidak terlalu mendapat respon Dari kalangan awam syia Sehingga masyarakat syia Sampai hari ini Dimana saja Itu masih menjadi identitas Menjama' sholat Tanpa udur Nah tolong Jangan pernah dilakukan Menjama' sholat Tanpa udur Itu tidak boleh Dalam ahlus sunnah Wal jama'ah Nah saya berkata begini Tidak ingin masuk Dalam perdebatan Dengan syia'nya Tapi yang jelas Tema kita adalah Ciri ahlus sunnah Wal jama'ah Ciri ahlus sunnah Wal jama'ah Jama' sholat Boleh Tapi harus ada Udur Bersar'i Baik Yang berikutnya Sholat jumat Wajib Baik Di negara Islam Maupun di negara Yang tidak menerapkan Syariat Islam Sholat jumat Selama Masih bisa Dilakukan Dan tidak Dilarang oleh Penguasa Bagi orang yang tinggal Di negara kafir Negara kafirnya Tidak melarang Mereka mau sholat jumat Maka sholat jumat Bagi mereka Wajib Nah jadi Kalau ada Mengatakan sholat jumat Tidak wajib Maka dia Bukan ahlus Sunnah Baik Selanjutnya Baca amin Baik Dalam sholat jahar Maupun Dalam sholat sir Sendiri-sendiri Amin Setelah Walab dalin Dari surat Al-Fatihah Ahlus sunnah Semua sepakat Itu disareatkan Walaupun Ahlus sunnah Ada yang berbeda Soal jahar dan sirnya Tapi soal Adanya amin Mereka tidak berbeda Pendapat Ya Setelah Walab dalin Memang dianjurkan Membaca amin Tapi di kalangan syiah Lain lagi Kalau ada yang baca amin Batal sholatnya Nah Jadi disini Jangan Kita ambil Pendapat Di luar Ahlus sunnah Baik Dalam persoalan akidah Maupun syariat Yang berikutnya Yaitu bahwa Sujud Boleh di tanah Atau selainnya Jadi Sujud Boleh di tanah Atau selainnya Di kalangan syiah Tidak boleh sujud Kecuali di tanah Mereka punya pendapat Tempat sujud itu Harus tanah Ini Ambal ini Tidak boleh sebagai tempat sujud Mereka punya dalil Di hadis mereka Dikatakan Tempat sujud itu Layul bas Walayukal Yaitu tidak boleh Sesuatu yang dipakai Atau sesuatu yang dimakan Nah karena ini Sudah prinsip mereka Jadi kalau mereka Ingin sujud Mereka selalu Meletakkan sesuatu Apakah itu batu Apakah itu tanah Dan sejenisnya Karena menurut mereka Tidak sah Sujud Di sesuatu Yang bisa dipakai Mereka bilang Bahan ini kan bisa Buat pakaian Nah sementara Dari kalangan kita Melihat Andai katapun Hadis tersebut Harus diterima Maka pengertian Layul bas Walayukal Pengertiannya Tidak dimakan Dan tidak dipakai Contoh Kita sholat Dengan memakai Sorban Rida Begitu kita sujud Ini lagi kita pakai Begitu kita sujud Ini rida kita Kedepan tempat sujud kita Kemudian kita sujud Di atas rida Tidak sah Nah ini pengertian Tidak bukan pakaian Jadi kalau lagi dipakai Ini pakaian Jadi kalau dikatakan Layul bas Itu yang tidak sedang Dipakai Ini sedang dipakai Tapi kalau ini Kemudian turun Semuanya kita taruh Sebagai tempat sujud Boleh Karena ini lagi layul bas Ini sedang tidak Dipakai Itu pemahaman Ahlu sunnah Tapi kalau pemahaman Mereka lain Layul bas Mereka katakan Pokoknya sesuatu Yang gak bisa dipakai Bukan bahan pakaian Jadi pemahamannya Terlalu Terlalu jauh Sedangkan ahlu sunnah Memperkecil pemahaman Layul bas Sedang tidak dipakai Nah kalau makanan Memang sepakat semua Gak boleh sujud Di atas makanan Tapi soal pakaian ini Gak ada kesepakatan Antara ahlu sunnah Dengan siap Nah bagi ahlu sunnah Apapun dimanapun Kita boleh sujud Mau di tanah Mau selain tanah Boleh Selama itu suci Nah makanya Kalau kita Katakan pakai pici Atau imamah Kita tutup Kita punya kening Kemudian kita sujud Gak boleh Tapi kalau ini jatuh Kita sujud di atasnya Boleh Karena ini sedang Tidak dipakai Kalau sedang dipakai Gak boleh Nah makanya khusus Kalau muan Sujud dengan Apa namanya Mukenaknya yang panjang Hati-hati Jangan sampai Mukenak itu Kedepat Jadi kadang-kadang Perempuan kan mukenaknya lebar Nah begitu dia punya Mukenak lebar Pas sujud Ini ke depan Ketempat sujud Dia sujud di atas Mukenaknya Gak boleh Jadi dia harus tarik Nah itu yang perlu Kita ketahui Baik yang keenam Bahwa solat tarawif Sepakat Semua ahlus sunnah Kual jamaah 20 rekaat Gak ada madhab Yang mengatakan Solat tarawif Kurang dari 20 rekaat Hanya Ibn Taimiyah Yang mengatakan 8 rekaat Dan pengikutnya Jadi di Indonesia ini Yang ikut-ikutan 8 rekaat Mereka ikut Pendapat Ibn Taimiyah Bukan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hambal Sepakat 20 rekaat Bahkan Imam Malik Menambahkan jadi 36 rekaat Jangan alasan apa? Nah Jangan alasan Beliau katakan Kalau orang di Mekah Itu enak Mereka solat 20 rekaat Setiap 4 rekaat Mereka tawaf Sedangkan kita Di Madinah Gak ada tempat tawafnya Maka diganti Tawafnya orang Mekah Diganti dengan Menambah jumlah Rekaat Jadi jangan kaget Kalau masyarakat Imam Malik Terkadang Solat Tarawih Sampai 36 rekaat Tapi intinya sepakat Baik itu Hanafi Maliki Safi'i Hambali Solat Tarawih 20 rekaat Makanya Sampai saat ini Di Mekah Di Madinah Walaupun disana Banyak Wahabi Mereka gak berani Bikin 8 rekaat Gak berani mereka Bikin 8 rekaat Padahal biasanya Wahabi itu Memaksakan keinginannya Karena ini Kesepakatan Ahlus Sunnah Gak ada Ahlus Sunnah Solat Tarawih Di bawah 20 rekaat Itu yang perlu Kita ketahui Tapi kalau ditanya hukum Apakah orang Solat Tarawih 8 rekaat Boleh? Ya boleh Kalau tanya Boleh? Ya boleh Gak solat aja boleh Gak solat Tarawih Kan boleh Gak solat Tarawih Boleh Mau solat 2 rekaat? Boleh 4 rekaat? Boleh 6 rekaat? Boleh 8 rekaat? Boleh Itu kalau bikara Boleh Ini yang kita bikara Bukan itu Solat Tarawih Yang datang dari Nabi Warid Yang dilaksanakan Oleh para sahabat Dari zaman Saidina Abu Bakar Kemudian disatukan Di zaman Saidina Umar Sampai saat ini Adalah 20 rekaat Sampai disini Kita sudah masuk 76 ciri Boleh 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 Terima kasih.